Momen liburan Robi Purba di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu lalu diakui sangat berkesan bagi pria berusia 32 tahun tersebut. Bagaimana tidak, selain bisa menikmati keindahan alam Bali, Robi juga berkesempatan untuk menjadi saksi pementasan kolosal tarian rejang sandat Ratu Segara di Tanah Lot yang sukses dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia karena melibatkan total 1.800 penari. Betapa anak-anak Tabanan itu pengen menunjukkan rasa cinta mereka melalui seni dan budaya khususnya dari dunia tari ke mata dunia karena ini bahkan mempecahkan rekor internasional jadi aku sangat bangga sekali nonton dari atas melihat energinya, melihat jiwanya, melihat betapa bahagianya mereka telah melalui 4 bulan melatihan dan akhirnya mereka perform hari ini itu luar biasa sih di dari tarian Ratu Segara ini. Aku speechless sih dari tadi melihatnya karena kan ini mengkoordinasi sebanyak itu nggak mudah ya apalagi ini ada berhubungan dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang dipuja, dipuji gitu jadi ya ngumpulin gini, kita latihan pas kibra untuk satu danton aja susah ya untuk satu sekolah sedangkan ini tuh SD, SMP, Setabanan 1.800 jadi aku amazed sama semangat mereka untuk melestarikan kebudayaan khususnya daerah Tabanan sih jadi aku salut Antusiasma Robi Purba ketika menyaksikan pementasan kolosal tarian rejang sandat Ratu Segara memang seakan menjadi bukti betapa besar kecintaan Robi Purba pada budaya Indonesia Gua yang pasti dari social media gua akan mengkampanyekan betapa indahnya karian tadi sih karena gimana pun juga ini adalah negeri ini, kebudayaan ini adalah kulitnya dan kalau misalkan kita sebagai kacang yang lupa sama kulitnya kita akan lupa akan jati diri kita gitu loh maksud aku kalau pengen jadi orang yang sukses lu harus tahu jati diri lu siapa lu orang Indonesia jadi lu harus paham Indonesia itu seperti apa selamat menikmati